Sunan Gunung Jati Dema di Kesultanan Cirebon yang didirikannya atas dukungan penuh dari Kesultanan Dema di tahun 1478 Masehi. Sejarah tentang biografi Sunan Gunung Jati terdapat banyak sekali versi berdasarkan serat, babat, ataupun penelitian para sejarahwan. Terlepas dari perbedaan versi tersebut, yang jelas Sunan Gunung Jati adalah salah satu ulama yang memiliki jasa besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya Jawa Barat, yang dapat kita teradani dan ambil pelajaran dari kisah kehidupan dan perjuangannya. Sejarah Cirebon dengan jelas mencatat jadi diri dan sila-sila Sunan Gunung Jati yang nasabnya dapat diurut hingga ke Rasulullah SAW. Dari garis ayah, Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Nurul Alam atau Nurul Alim dari Bani Hashim. Sedangkan dari garis ibu, beliau merupakan putra dari Nyaira Rasantang atau Syarifah Mudaib binti Prabu Jaya Dewata atau Raden Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi II. Berdasarkan dalam buku Maskur Arif yang menjelaskan tentang sila-sila Sunan Gunung Jati adalah sebagai berikut. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Al-Han, bin Syed Umaduddin Abdullah Al-Han, bin Syed Ali Nuruddin Al-Khan alias Ali Nurul Alim, bin Syed Zahjumatil Kubra atau Jamauddin Akbar Al-Husayni, bin Syed Ahmad Shah Jalal atau Ahmad Jaluddin Al-Khan, bin Syed Abdullah Al-Adsumatkan, bin Syed Amir Abdul Malik Al-Muhajir, bin Syed Alawi Amil Fakih, bin Muhammad Sahib Mirbat, bin Syed Ali Khali Qasim, bin Syed Alawi Astani, bin Syed Muhammad Sahibu Sawmi'ah, bin Syed Alawi Awal, bin Syed Al-Imam Al-Ubaidillah, bin Syed Al-Imam Ubaidillah, bin Syed Ahmad Al-Muhajir, bin Syed Isa Nakib Al-Rumi, bin Syed Muhammad Al-Nakib, bin Syed Imam Ali Al-Uraidi, bin Syed Ja'far Asyadik, bin Syedina Muhammad Al-Bakir, bin Syedina Ali Zainal Abiddin, bin Al-Imam Syedina Hussein, bin Ali bin Abi Talib, dan Fatimah Az-Zara binti Muhammad SAW. Sedangkan, nasab dari ibunya yang merupakan keturunan Raja Bajajaran adalah Selain jalur nasab tersebut, masih banyak versi lain yang menyebutkan silsilah tentang Sunan Gunung Jati. Walaupun ada beberapa perbedaan mengenai asal-usul Sunan Gunung Jati, namun tidak mengurangi ketenarannya sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Malah, semua pendapat tersebut memperkuat keberadaan Sunan Gunung Jati, dan menggambarkan betapa kuatnya pengaruh Sunan Gunung Jati terhadap berbagai kalangan masyarakat yang tinggal di Jawa, khususnya di Cerebon. Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati memiliki banyak nama, diantaranya adalah Sedangkan dalam babat-babat, beliau disebut Syekh Nuruddin Ibrahim Ibnu Israel, Syarif Hidayatullah, Syed Kamil, Maulana Syekh Maktum Rahmatullah, yang kemudian diangkat menjadi Sunan Gunung Jati. Dari sejumlah nama tersebut, yang paling dikenal di masyarakat adalah Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah, yang pada masanya memerintah di ibu kota Ismailiyah atau negeri Mesir. Sejak kecil, Sunan Gunung Jati sudah rajin belajar, membaca, mengaji, dan mempelajari ilmu agama. Ketika berusia 14 tahun, bela sudah membaca bacaan yang paling tinggi isinya, dengan mengibaratkan membaca buku yang sangat rahasia, maksudnya jarang yang mampu menguap maknanya. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati dapat mengerti arti dibalik buku tersebut. Sunan Gunung Jati memiliki seorang adik yang bernama Syarif Nurullah. Sebagai anak pertama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah secara otomatis mendapatkan hak untuk menggantikan posisi ayahnya. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati memilih jalan lain. Setelah Syarif Abdullah meninggal, beliau memilih pulang ke Jawa bersama ibu danya Syarifah Mudaim untuk menciarkan ajaran agama Islam. Sedangkan kemimpinan kota Ismailiyah atau negeri Mesir diserahkan kepada adiknya, Syarif Nurullah. Perjalanan Syarifah Mudaim dan Sunan Gunung Jati ke Tanah Jawa tidak langsung begitu saja, melainkan beberapa kali singgah di beberapa tempat dengan waktu yang tidak menentu. Tempat yang mereka singgahi antara lain adalah Kota Mekah, Gujarat, dan Pasai. Sunan Gunung Jati mewarisi kecenderungan spiritual dari kakeknya, Sehmalona Akbar atau Jamaluddin Akbar al-Husaini. Sehingga, beliau sangat rajin dan tekun belajar ke berbagai daerah dan negara. Tempat mana saja yang dikunjunginya untuk belajar masih diperselisihkan. Namun yang jelas, Mekah dan Madinah adalah dua kota yang wajib dikunjungi sebagai bagian dari ibadah haji untuk umat Islam. Menurut Kitab Perwaka Carubanagari, di Mekah, Syarif Hidayatullah bergur kepada Syekh Tajemuddin Al-Kubri selama dua tahun, dan belajar kepada Syekh Attaulahi Syadali yang bermantab syafi'i selama dua tahun. Selain Mekah, beliau juga belajar di Bagdad untuk belajar ilmu tasawuf. Setelah dari Bagdad, Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan belajarnya hingga sampai di Gujarat. Beberapa saat di Gujarat, kemudian Sunan Gunung Jati singgah di Pasai dan berguruh di pondok saudaranya, yaitu Syair Ishaq. Dikisahkan, dalam mempelajari agama Islam, yakni mencari hakikat agama Islam, Sunan Gunung Jati berusaha keras untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum berguruh langsung kepada Nabi Muhammad, beliau bertemu dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir. Nabi Sulaiman adalah raja yang agung yang kekuasaannya melibuti jin dan manusia. Sedangkan Nabi Khidir adalah nabi yang memiliki ilmu hakikat. Walaupun kisah tersebut belum dapat dibuktikan secara ilmiah, akan tetapi kisah tersebut menjelaskan tentang hakikat proses belajar Sunan Gunung Jati kepada Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, dan Nabi Khidir. Sunan Gunung Jati berguruh hanya berupa sifat-sifat, kebemimpinan, dan ketauhitan. Hal ini mengisyaratkan sebuah makna, bahwa untuk mengetahui Islam dengan sempurna, Sunan Gunung Jati sangat ingin memahami siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW, sehingga diibaratkan dengan ingin menemui beliau. Kemudian, sebelum memahami Nabi Muhammad, Sunan Gunung Jati berusaha mempelajari Nabi-Nabi yang lain dengan mengibaratkan bertemu dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir. Hal ini dapat dimaknai sebagai langkah awal untuk memahami Nabi Muhammad. Di dalam Islam sendiri, Nabi Muhammad merupakan penutup para Nabi yang menyempurnakan ajaran para Nabi-Nabi sebelumnya. Atau bisa menjadi makna lain, yaitu Sunan Gunung Jati adalah anak seorang raja. Tentu di kemudian hari bisa diangkat menjadi seorang raja. Oleh karena itu, beliau belajar menjadi pemimpin kepada Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan yang sangat besar. Selain belajar menjadi pemimpin, beliau juga belajar hakikat untuk mengetahui segala sesuatu. Namun yang jelas, sebelum mempelajari dari semua sifat-sifat Nabi, beliau, Sunan Gunung Jati, telah matang dengan pelajaran syariat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beliau belajar kepada beberapa ulama di Temur Tengah. Syarif Hidayatullah dan Syarifah Mudaim sampai di Cerebon pada tahun 1475 Masehi. Syarifah Mudaim kemudian meminta izin kepada kakaknya, Pangeran Cakrabwana, yang saat itu menjadi pemimpin dari keraton Pangkawati. Beliau meminta izin untuk tinggal di pesambungan di dekat Komplek Gunung Sembung, tempat dimakamkannya Syarifah Mudaim. Bertempat di Gunung Sembung ini, pengguran Islam Gunung Jati, peninggalan Syarif Hidayatullah. Pengguran Islam Gunung Jati ini merupakan pondok pesantren, tempat Pangeran Cakrabwana dan Rara Santang atau Syarifah Mudaim dulu, menimba ilmu agama Islam kepada Syarifah Mudaim. Dalam tahun-tahun pertama memulai tukas dakwahnya di Cerebon, Sunan Gunung Jati berperan sebagai guru agama mengantikan Syah Nur Jati. Setelah beberapa lama bergaul dengan masyarakat, ia mendapat gelar atau sebutan Syah Maulana Jati, yang sehari-harinya disebut Maulana Jati. Selain di Duku Sembung, pesambangan, beliau juga berdakwah di daerah Babatan, sekitar 3 km dari Duku Sembung. Setelah beberapa lama tinggal di Duku Sembung, Syarif Hidayatullah memperluas medan dakwahnya hingga ke Banten. Pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyai Ratu Pangkuwati, yang merupakan anak pamannya, Pangeran Cakrabwana. Dan selanjutnya, kepemimpinan keratan Pangkuwati diserahkan kepada Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Cerebon, yang diberi gelar, Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba, Panetep Panata Agama Awliya Allah, Kutubi Jaman Kalifatur Rasulullah. Berita tentang tampilnya seorang Mubalek, asal kota Ismailiyah, sebagai pemimpin negeri Cerebon, tersebut Syarif Hidayatullah sebagai penguasa. Pengakuan serta pengangkatan Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Cerebon, berlanjut ketika Syarif Hidayatullah bermusawarah untuk membangun Masjid Akundema dan pengembangan Islam di Tanah Jawa. Syarif Hidayatullah kemudian ditetapkan sebagai Sunan Cerebon yang bergelar Sunan Gunung Jati. Pengaruh Islam di Cerebon tidak lepas dari kegiatan perdagangan di Pelabuhan Muara Jati, karena tidak dapat disangkal bahwa Cerebon merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antarbangsa. Letak Cerebon yang di antara Jawa Tengah dan Jawa Barat membuat Cerebon berperan sebagai jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Kemudian selain itu, peninggalan perubah kala membuktikan bahwa Cerebon telah berhubungan pula dengan budaya luar seperti Arab, India, Cina, dan Eropa. Akan tetapi, sebelum Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cerebon, proses islamisasi yang dilakukan oleh Haji Purwa, Syah Nur Jati, dan pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang hanya di dalam Cerebon karena pengaruh Hindu masih kuat di luar Cerebon. Kerajaan pajajaran bahkan membuat aturan ketat untuk melarang perdagangan Islam terlalu banyak masuk ke wilayah Cerebon. Hal ini berbanding terbalik ketika Sunan Gunung Jati sampai di Cerebon. Kondisi kehinduan secara bertahap berubah menjadi suasana keislaman hingga lahirnya Kesultanan Cerebon. Pengaruh Sunan Gunung Jati sebagai penyiar agama tentu memiliki peranan besar dalam pengislaman Cerebon. Terlebih setelah Cerebon memerdekakan diri dari pengaruh pajajaran dan menjadi kesultanan yang merdeka dengan Sunan Gunung Jati sebagai Sultan pertamanya. Banyak metode yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk menarik minat masyarakat agar memeluk agama Islam mulai dari perdagangan, perkawinan, jelur politik, dakwah, hingga penaklukan. Sunan Ampel menyusun aturan-aturan syariat Islam bagi orang-orang Jawa. Sunan Gresik mengubah pola motif batik, lurik, dan perlengkapan kuda. Sunan Mojo Agung menyempurnakan masyarakat makanan, usaha, dan peralatan pertanian serta barang pecah belah. Sunan Gunung Jati menyusun doa atau pengobatan batin, firasat, jambi-jambi atau pengobatan lahir, dan hal-hal yang berkenaan dengan urusan pembukaan hutan, transmigrasi, ataupun pembukaan desa baru. Sunan Kiri menyusun peraturan-peraturan tata kerajaan, tata istana, atau protokolar kerajaan Jawa, mengubah perhitungan-perhitungan tahun, bulan, windu, masa, dan memulai pembuatan kertas. Sunan Bonang menciptakan aturan-aturan serta kaedah keilmuan dan mengubah instrumentasi gemelan, lagu, dan nyanyian. Sunan Derajat mengubah bentuk rumah, alat angkutan seperti tandu dan joli. Sunan Kalijogo berkreasi pada lagu, langgam, serta gending seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Sunan Kudus mengubah bentuk persenjataan, perawatan pertukangan besi dan emas, serta menciptakan pedoman pengadilan dan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat Jawa. Menurut Sa'ali Mahfud, bahwa menurut tuntunan Rasulullah, dakwah harus dibina di atas empat dasar pokok, yaitu Al-Huluj Balagwah, alasan yang jitu, Al-Asalibul Hakimah, susunan kata yang bijaksana dan penuh hikmah, Al-Adabus Samiyah, sopan santun yang mulia, dan Asyiasatul Hakimah, siasat yang bijak. Keempat prinsip dakwah ini pada dasarnya telah diterapkan oleh para wali Songo, termasuk juga Sunan Gunung Jati dalam mengislamkan Jerebon dan wilayah Sunda, juga mengaplikasikan keempat aspek tersebut dalam metode struktural dan kultural. Metode struktural, Sunan Gunung Jati memiliki garis keturunan yang baik dari ayah maupun ibu, tentu dengan sendirinya mempunyai status sosial yang tinggi. Kedudukan sebagai sultan dan kesolehan yang dimiliki merupakan faktor pendukung dakwahnya. Kemapanan ekonomi, jabatan, dan kesolehan yang dimiliki Sunan Gunung Jati memungkinkan untuk memobilisasi masyarakat agar masuk ke agama yang dibawanya, yaitu agama islam. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga didukung oleh aspek organisasi, yaitu wali songo yang secara efektif dijadikan sebagai organisasi dan alat kepentingan dakwah sebagai siasat. Khususnya di Jerebon, perkembangan islam sangat mutlak terjadi di mana secara nyata Sunan Gunung Jati mengubah negeri Jerebon menjadi kesultanan Jerebon yang merdeka dari pengaruh pajajaran. Metode kultural Selain sebagai sultan, dalam naskah-naskah tradisi Jerebon, dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati memiliki metode dakwah yang khas, terutama dalam bidang kesehatan, yaitu tampil sebagai seorang tabib. Pengobatan lahir harus diatasi dengan obat-obatan matiyah atau lahiriah, seperti daun-daun dan akar-akaran. Kemudian, pengobatan batin diatasi dengan pengobatan spiritual yang awalnya menggunakan jambi-jambi atau mantra-mantra, diobah oleh Sunan Gunung Jati menggunakan doa-doa yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Pengobatan Sunan Gunung Jati mungkin terdengar biasa, tetapi pada zamannya sangat mungkin seorang tabib adalah merupakan orang yang berilmu, sehingga mampu mempengaruhi masyarakat. Sunan Gunung Jati juga dikenal dengan seorang ulama syariat dan juga ulama tasawuf. Oleh karenanya, beliau juga diakini menjalankan dakwah dengan jalur tasawuf, di mana inti ajarannya adalah pemujaan diri kepada Allah SWT baik lahir maupun batin. Cara berdakwah dengan metode tasawuf dianggap sangat efektif dan mudah diterima masyarakat. Sunan Gunung Jati tidak menghapus kebudayaan masyarakat Cirebon yang sudah lama kental dengan ajaran-ajaran Hindu Buddha, akan tetapi menyempurnakannya melengkapi dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Secara halus, nilai-nilai Islam diajarkan Sunan Gunung Jati dengan keberagaman kultur yang ada di Cirebon. Salah satunya, ajaran Sunan Gunung Jati yakni empat tingkatan ibadah, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat yang dimasukkan dalam bentuk kesenian agar mudah diterima oleh masyarakat. Ajaran tersebut adalah untuk syariat dilambangkan dengan wayang, yang mana wayangnya merupakan bentuk perwujudan dari manusia dan dalangnya adalah simbol daripada Allah SWT. Tarekat disimbulkan dengan barong, hakikat disimbulkan dengan topeng, dan ma'rifat disimbulkan dengan ronggeng. Keempat kesenian yang mengisyaratkan sebagai empat tahapan dalam Islam tadi adalah empat jenis pertunjukan kesenian yang sangat dikenal masyarakat Cirebon pada waktu itu. Kemudian, dakwah Sunan Gunung Jati juga disampaikan melalui pepatah babi teh yang disampaikan melalui lisan-kelisan. Unsur dari pepatah babi teh Sunan Gunung Jati ini bernilai ketakwaan dan keyakinan, kedisiplinan, kearifan, kebijaksanaan, serta kesopanan dan tatakrama. Metode dakwah Sunan Gunung Jati yang melalui pepatah babi teh adalah yang paling sering dijumpai di kalangan masyarakat. Bahkan, di kompleks makam Gunung Jati sekarang masih banyak tulisan pepatah babi teh yang masih dilestarikan oleh para penduduk sekitar. Sebelum Sunan Gunung Jati meninggal, semua persoalan kesultanan diserahkan kepada anaknya dan orang-orang kepercayaannya. Beliau menikmati sisa hidupnya dengan tenang dan mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam kepada para muridnya. Untuk Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya Pangiran Pasarean. Daerah Banten diserahkan kepada putranya Pangiran Sabakingking. Untuk daerah Jakarta diserahkan kepada Rala Lahut. Daerah Bajajaran diserahkan kepada pamannya Haji Dulaiman. Sedangkan Tegal diserahkan kepada Raja Sanggara. Salah satu pendapat mengatakan Sunan Gunung Jati wafat pada usia 89 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Astana tempatnya di Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati terdapat dua bagian yang dipisahkan oleh Jalan Raya Cirebon, Jakarta. Dua bagian tersebut menempati dua buah bukit yaitu Bukit Gunung Sembung yang ditempati oleh makam-makam Kesultanan Cirebon keturunan Sunan Gunung Jati. Sedangkan di bukit lain yakni Bukit Gunung Jati ditempati makam para agamawan yang berperan dalam Islamisasi Cirebon awal seperti Seh Datuk Khafi Sultan Nur Buat Sultan Sena Muhammad Jamaluddin Syafutin Matang Ngaji Sultan Madureja dan makam Sultan Muhammad Tajul Arifin dan lain sebagainya. Kompleks makam Sunan Gunung Jati terdiri dari sepuluh halaman dan makam Sunan Gunung Jati berada di halaman paling atas yakni pada halaman kesepuluh beserta keluarganya. Semoga Allah menempatkan Sunan Gunung Jati di tempat yang terbaik dan membalas jasa-jasa beliau dengan balasan yang terbaik. Amin. Wallahu'alam bishwab sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax